Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga semua dalam keadaan sehat ya dimudahkan rezeki serta dilancarkan segala urusannya amin hari ini kami mau berburu takjil untuk berbuka puasa ini kita lagi siap-siap si Nuril juga sudah tidak sabaran yang mau pergi ayo kita berangkat barang bawaan disimpan dulu di motor kita start dari rumah mama di kelurahan Tondo ikuti terus ya kira-kira kita mau beli takjil dimana ya sebelah kanan adalah pintu masuk samping untat ini adalah perempatan lampu merah kampus untat kemudian kita turun ke bawah menuju jalan untat 1 disini padat ya di sore hari padat kendaraan baik sepeda motor maupun mobil ini di sepanjang jalan juga ada yang menjual takjil ada kelapa muda buah-buahan beginilah suasana di sore hari di jalan untat 1 ini banyak warga masyarakat yang membeli takjil atau makanan untuk berbuka puasa terutama mahasiswa karena kawasan ini dekat dengan kampus untat dan stikes widya nusantara di sebelah kiri adalah kantor kelurahan Tondo kita terus saja ke bawah di depan itu ada tampak masjid besar di depan itu ada tampak masjid besar yaitu masjid al-istighfar kita belok ke kiri di sebelah kiri di sebelah kiri adalah SD Impre 1 Tondo di sebelah kiri adalah SD Impre 1 Tondo sedikit lagi sedikit lagi kita sudah mau sampai kita belok kanan ya posisinya tidak jauh dari Alphamidi ya teman-teman kita parkirkan kendaraan dulu ya disini berbagai macam jenis kue ya dijual ada puding, tetu, onde-onde, kue lapis, kati resele, gorengan, pisang ijo, dan masih banyak jenis yang lainnya ya yang belum saya sebutkan namanya satu persatu silahkan dipilih-pilih yang mana suka disini ramai ya pembelinya ada yang biasa beli takjil disini enggak? coba komen di kolom komentar ada kue barongko ada kue donat kue panada di bagian belakangnya ada nampak toples kue ya bersiapan untuk lebaran jadi bingung ya mau pilih kue apa ya soalnya banyak sekali pilihannya sudah menjadi kebiasaan ya kalau bulan suci ramadhan banyak masyarakat terutama ibu-ibu yang membuat dan menjual kue atau makanan untuk berbuka puasa saya ambil satu ini kue kapam ya kalau enggak salah kue janda-janda juga disini adalah salah satu tempat penjualan takjil yang paling beragam jenis dan macamnya serta paling ramai dikunjungi menurut pengamatan saya beragam minuman dan salat buah juga ada ya semakin petang semakin ramai pembelinya saya mau beli es buah yang rasa buah naga dan rasa cappuccino jadi belakangnya diisi di gelas saya beli dua gelas saja ya yang satu rasa buah naga dan yang satunya rasa kopi bagi teman-teman yang berada di seputaran tondo yang masih bingung mencari tempat beli takjil yuk boleh datang kemari setelah selesai kita waktunya bayar rata-rata takjil dijual dengan harga 5.000 rupiah per mica begitu juga dengan es buah 5.000 rupiah per gelasnya murah meriah kan harganya teman-teman kalau kita belanja disini kita harus sabar antri ya teman-teman untuk dilayani karena banyaknya pembeli setelah kita beli es buah kita lanjut beli gorengan tahu isi kesukaan nabinya nuril selamat menikmati kita sudah selesai belanja takjilnya waktunya kita untuk pulang ke rumah semakin menjelang waktu berbuka puasa semakin ramai warga masyarakat lalu lalang di jalan raya tidak jarang terjadi kemacetan kalau kita di jalan raya kita harus perbanyak sabar ya apalagi ini bulan suci ramadhan karena sering kita dapatkan pengendara yang ugal-ugalan sein ke kiri beloknya ke kanan berhenti di depan secara mendadak tidak menyalakan lampu sein tiba-tiba langsung belok dan berbagai macam contoh pengendara yang kurang baik yang tidak patut untuk dicontoh di sebelah kiri itu ada masjid praoda salah satu masjid yang besar dan indah di tondo semoga ibadah puasa kita di tahun ini dilancarkan tanpa ada halangan dan diterima oleh Allah SWT semoga kita juga dipertemukan dengan bulan suci ramadhan tahun depan dan seterusnya ya teman-teman amin ya robbal alamin kita sudah sampai di rumah ini belanjaan tadi ya ada tahu isi ada kue apam ada kue janda-janda dan 12 minuman selamat berbuka puasa teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati